yo 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 welcome back to my channel hello goybers welcome back di channel potter idra ya oke kali ini gua mau bahas di dragon raja lagi guys jadi di event ekmas ini alias Merry Christmas ya dan Happy New Year ya jangan lupa kalian harus kalau kalian masih suka untuk main game ini kalian lagi banget ya jadi disini gua langsung aja nih dan juga ada kelas terbaru guys Wow baru sadar juga gua tak kemarin lihat-lihat itu di kelas ternyata udah ada udah ada update-an yang terbaru dari maintain yang kemarin yang dari eksmas itu ternyata kelasnya udah terbaru ya dan ada update-an job terbaru dan tiap kalian hatiabari ya habis ganti server kalau gua akan ada di server sih jadi jam 00 UDC plus 7 alias GMT plus 7 Indonesia itu langsung kita bisa ganti guys ganti server harinya ya dan disini kalian membutuhkan tiga item yaitu kepingan salju lalu ada bel dan juga ranger bridgeman nah disini kalian bisa untuk klaim hadiahnya tiap hari satu kali sampai selama batas ekmas ini ya lalu disini ada juga festival guys festival jangan sampai kalian lewatkan ya wah ini dapat hadiah ya tiap tanggal beberapa ya ada tanggal 25 tanggal 28 itu kalian claiming aja setiap kalian login di tanggal tersebut kalian bakal bisa dapetin hadiah ini guys lalu ada tur natal lagi kita bisa ambil hadiahnya tiap hari satu kali ya lalu kalian bisa login besok tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari online 30 menit dari jam 8 malam sampai jam 12 malam untuk menikmati hari wow hari itu ya mau tahun baru baru lah ibaratnya jadi kita login selama 30 menit kita bakalan dapetin hadiah yang banyak banget nih diamond 200 dan banyak banget ya hadiahnya seperti kita dapat weekend hari Sabtu dan hari Minggu itu guys lalu kita berikan aja untuk menerima hadiah ini ya nah tiap hari dua kali ya untuk hadiahnya dan kalian kalian bisa klaim ini juga dari same blessing lalu kita dapetin tanggal berapa aja ini nah disini ada tanggal 19 21 tanggal 22 Desember tanggal 23 Desember kayak gitu karena gua enggak login kayaknya Oh bisa juga nih gua login nih tanggal 24 tanggal 25 tanggal 26 tanggal 27 tanggal 28 nih punya besok tanggal 29 30 31 sama tanggal 1 Januari jadi jangan sampai kalian kelewatan untuk event Santa Merry Christmas ini ya dan kita langsung aja kita coba ini hadiahnya apa aja ya banyak banget juga ini dapat demennya dari 1700 ya gua ini dapatnya kita untuk lem lem ini Oke kita dapat 200 diamond dapat 200 200 diamond juga dan dapat 200 diamond kita dapat makanan nih maksimal HP tambah 500 ribu ini cocok banget buat kalian party atau apa gitu lalu ini ada galeri untuk pohon natal Oke kita dapat Hai apalagi nih ada autumn trip Oh ini buat galeri juga ini guys tambah-tambah galeri dan juga kita dapat apa ini ini lagi angan pohon natal Oke kita dapat kita dapat buat ini secret common ada dua ya yang biasa sama yang gold lalu kita dapat lima evolusi kita dapat enam nutrisi buat pet kita kita dapat api underworld enam sama satu ya laluviet juga lalu kita dapat Hai ducat sel ini buat nambahin si DMC nya sih itu hewan kalian guys kita tambahin yang petek aja kita ambil yang ini Oke udah Don gua ada di server sebelah ya kalau kalian bisa mabar silahkan mabar sama sama gua ya dan juga Terima kasih yang udah mau daftar juga nih jadi anak baru ya kalian bisa daftar itu kalau kalian buat karakter-karakter terbaru itu kita bisa lihat di bagian ini guys rekrut teman nah direkrut teman ini kalian bisa ambil kode dari gua ini di deskripsi juga itu itu tiap kalian buat karakter baru lebih situ di bawah pojok kanan itu ada masukin kode kan kalian masukin kode ini kalian bakat dapalan bakalan dapet hadiah banyak banget item-item juga itu guys lalu kita coba untuk lemin aja dulu Oke kita dapat apa ini Oh ada air mata kristal juga ini kita coba swiping lumayan nambahin plusnya Oke kita klik-klik hmm udah ya kita cancel aja orai lalu di profil ada avatar Oh kita bisa dapet Oh ini avatarnya guys walau disitu ada di momen kosmes kosmetik kosmetik habis itu ada di sini ya mana Oh ini new Oh mantap banget mantap-mantap ada juga yang lain mana ya udah satu doang nih Oh iya satu doang guys kayaknya di sini deh enggak ada ya kayaknya enggak ada deh satunya apaan ya remka bukan yang ini spek untuk background kita ya di bagian momen kita ya Oke kita dapat kita pergi ke bagian ini ya gua udah di Kastil Kolek ya guys kita pergi untuk ubah kelas nah kalian buka map habis itu kita spesial yang paling atas ini ubah kelas dan ini ada di Kastil Kolek ya kalau kalian masih level 70-an enak banget guys karena harganya murah-murah banget tas di saat harga itu cuma 400.000 gold kalau enggak salah sebelum meranah di angka level 80 yaitu udah berubah harganya menjadi seri satu juta 200.000 kita transfer kelas dan yang terbaru baru kita lihat guys nah kayak gini ternyata permanen kan pertama gua asasin ya kan disitu gua ganti fighter nah gua ganti fighter itu beli 1,2 juta itu kita ganti Ripper tuh 1,2 juta juga setelah gua ganti ternyata udah permanen Wah tahu gitu pas dulu gua beli semua ya bled plaster dan sebagainya sekarang harganya naik semua jadi sulit buat mendapetin duitnya juga gold lama banget karena kalau jarang online kan kita dapat goldnya juga lama ya disitu kita ini ada kelas baru yaitu paper papitir papitai ya kita harga beli jual Hai nah disini kita perlu pakai diamond yaitu 243 untuk dapetin 200 ribuan ya Oke kita ganti ini guys ini apa ini antribut hmm sama aja ya kita langsung aja ya Oke kita ganti kelas Oh my god kelasnya apa ini Wow kayak fighter juga ini tipennya kalau fighter kan robot kalau ini Neko masa kucing guys mata banget deh Oke kita udah ganti dan kita ganti skillnya dulu ya untuk skill battlefieldnya Hai ini kita ganti merah critical damage crown CD oke merah yang plat birunya tosen block damage paper stone broker Army ya bagusnya broker amri ini buat menambah efek human DM 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 broken Army kita ambil yang DM aja karena broken Army nya udah ada itu itu ini broken speed Hai reinkarnasi toh reinkarnasi demik langsung reinkarnation kali vcd cooldownnya satu setengah detik wah ini 10 second nih Oke kita ganti yang ini aja di situ kita lihat bonti Oke udah aja semua ini tiap hari udah ada ini guys Wah kalian udah tahu lah pastinya ya dan juga buat kalian yang belum update lagi atau mau install lagi udah males gitu ya kita lihat di Oke server sih ini udah ada di pengaturan kita lihat ke bawah itu udah ada CD kayaknya guys ini yang terbaru kita pergi lagi ke bagian skillnya kayak apa Oke kita pergi ke mana ya di sini aja ya untuk cobain skillnya ya oke 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 skillnya apa ini Wow kayak shield Oke Wow apaan tuh cooldownnya sempat banget untuk skill satunya di sini aja ya Hai wah dia berubah jadi shrieking Hai dia ga ikut apakah ini jarang enggak okey Oke wadah dia kayak kertas guys ini apa ini bertapa oh my God cool man Wow kita coba untuk burning of Damagenya ya Kita pergi ke Dragon Slayer Wah ini kayak konan Konan di Naruto guys Kalian tau kan kertas itu Oh my god Kita coba untuk tantang satu ya Disini gue kalah ini CP gue kan kentang banget Kita luar Lihat untuk detail feelnya Kayak apa Kau malah foto sih Bentar gue ganti fokus Soalnya Aduh Oke Fokusin Wow Kok cepet banget nih Kayaknya sinyal gue nih Enggak Kok ini ngulang dari awal guys Oh iya level 30 Gue ngurang dari awal Itu karena kita tiap ganti Class Habis itu kita ke Dragon Slayer Itu secara otomatis sudah ganti Itu Kayak pertandingan Dan itu dimulai dari 0 Dari 0 lagi Kita mencobain lagi Untuk cat flynya lagi ya Dan disini kita bisa lihat Untuk auto battle nya kayak apa Keren Keren mantap nih guys Mantap 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 banget Skillnya Minung nih Untuk Kita lihat profile Dan profile gue Wajah gue Yaud juga berubah ya Ini kayak sakura Banget Oh dia ke bagian Attack M attack Lalu juga ke PDF Lalu untuk Core nya Dia lebih Mentingin ke bagian Defensive ini guys Jadi dia seperti Fighter ya Sword Blade Master Dimana dia Ngandelin Pertahanan tubuhnya Tapi untuk Full M attack nya Untuk damage Skill 1 nya Ini sakit banget Bisa ratu Ini Tadi Sampai 500 ribuan Hmm Mayan Dan Ini cakep banget Sus batang nih Wow Jadi kepas Dia menjadi suriken Dia ngeluarin Gelombang gitu Skill 1 nya kayak Suriken ya Sering Sering gitu Anjay Anjay Oke Oke Dan kita buat Oh ini Shield beneran kan Jadi dia Seperti Di Reaper ya Dimana dia Lebih Mentingin Untuk Defensive Dan Tapi Untuk Damage Pasifnya Itu Yang bikin Sakitnya Itu Oke So Kayak gitu Aja Video kali ini Gue Bahas Tentang X Christmas Di Dragon Raja Dan juga Cluster baru Di Dragon Raja Jangan lupa Bahagia See you next time And bye 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 Such a Marie module wie Hard Le